Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya adalah seorang guru bela diri pencaksilat dari Indonesia Saya pernah main di beberapa film Hollywood seperti Star Wars 7 dan John Wick 3 Karena kemampuan pencaksilat saya Saya bangga dapat menunjukkan bela diri asli dari negara saya ini kepada dunia lewat film-film tersebut Dan saya berharap kalian dapat mencintai bela diri tersebut seperti saya Halo Bang Halo Kenalkan saya Davi dari Asian Boss Salam kenal Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Tentu, tentu Dan selamat datang di tempat kami Ya Kang Cecep kan pernah main di banyak film Hollywood besar ya Seperti Star Wars dan John Wick 3 Dan itu kan keren banget buat Indonesia sangat membanggakan sekali waktu itu Dan itu gimana sih prosesnya Mungkin bisa diceritakan ke kita dan peran apa saja yang dimainkan Pada tahun 2015an saya kira ya Yang Star Wars mulai apa Mulai ada Pak Kered ditawari sama JJ Abrams waktu itu Katanya JJ Abrams Pinjam karakter yang di The Red untuk ditampilkan dalam Star Wars Jadi ada Iko, ada Kang Ayan, ada saya Tapi sebenarnya itu 6 orang Itu yang 6 orang Pak Kered tawarin Gimana katanya mau ikut main di Star Wars Kita bilang Jangankan Orang lain untuk bisa ikut itu harus castingnya Beberapa kali dan belum tentu diterima Kita ditawarin Mengapa harus bilang tidak gitu kan Langsung kita bilang Ya itu boleh Gak sampai semenit kan sebenarnya kita ada di Star Wars itu Tapi prosesnya sebenarnya 3 minggu Dan memang ada beberapa scene fighting yang dihilangkan sepertinya Karena mereka kan mengingat durasi dan warna dari ceritanya Ceritanya yang mungkin tidak apa Belum cocok ditampilkan di situ Nah akhirnya Tapi itu juga sudah merupakan kebanggaan bagi kita Karena ternyata silat sudah ada penghargaan sampai ke sana Tidak hanya itu Iko dan Kang Ayan sudah berbagai film ditawari Setelah Star Wars Ada Skyline Ada seperti Bu Assassin Ada juga yang Triple Threat kalau Iko Ada berbagai film yang memang ingin mengangkat silat di dalamnya Dan selanjutnya yang kesempatan saya pun ada di John Wick Jadi pencak silat sendiri itu apa sih menurut Kang Cecep Dan bedanya dengan bela diri lain itu apa Nah pencak silat ya bela diri yang berada di Nusantara Yang secara perkembangannya tidak hanya satu unsur yang ada di dalamnya Tapi empat unsur Jadi secara olahraga dan bela diri Juga ada unsur seni budaya dan ada spiritual Nah itu empat unsur ini yang terkandung di dalam aliran-aliran yang ada di Nusantara Yang akhirnya kita kenal sekarang itu menjadi pencak silat Sebenarnya memang kan kalau gerak favorit mungkin sulit kita cari Tapi gaya, gaya favorit ada kan karena tubuh saya kecil Saya lebih senang ke seperti bentuk cikalong Karena apa, lebih mengadal kesempatan dan lincah Tidak statis disini misalnya, tidak Tapi seperti biasa begini Dan terus bergerak Karena kan saya kecil harus Mau bayinya harus Tapi kalau yang seperti akang tinggi besar Mengandalkan kekuatan pun aman Lintasan yang pas juga aman Kalau misalnya pakai senjata ada juga di silat? Tentu, tentu Banyak senjata yang Contohnya misalnya Banyak orang Betawi lebih senang golok Mencari senjata pun yang tersembunyi Dan yang paling tersembunyi Contohnya misalnya karambit Karambit kan kita bisa sembunyikan Hanya dalam telapak tangan begini juga tidak kelihatan Beda dengan membawa senjata lain Pasti ada bentuk yang lebih besar dan harus kelihatan Kalau tidak diselipkan di balik ke baju misalnya Kalau karambit kan aman Bisa disembunyikan hanya disini gitu Kecil saja Nah, Kang Cacep sendiri di dunia silat ini Sudah berapa lama sih? Boleh dicertai enggak sejarah? Saya mulai belajar silat dari sejak umur antara 7 dan 8 tahun lah Waktu itu kelas 2 awal Kelas 2 SD awal Kalau orang-orang di kampung dari dulu sudah mempunyai panatik dan Ketertarikan dengan silat lebih dari bela diri lain Saya masih belajar Belajarnya juga masih hanya di kampung sebelah Belum dibawa ke Ibu Eni dan dikenalkan ke guru-guru lain di luar Garut Itu sama guru saya sudah disuruh untuk mengajar Karena apa? Pengembangan silat ke masyarakat itu Ke generasi terusnya Harus dilalui melalui itu Saya dulu disuruh guru mengajar itu Bukan hanya di kampung saya sendiri Disuruh kemana-mana Apalagi sekarang Setelah dipercaya untuk mengajar ke luar Alhamdulillah kita sudah punya cabang Di berbagai negara, di luar negeri Boleh enggak nih, Kang Cacep Kalau misalnya aku disini juga ingin belajar Gerakan-gerakan silat Karena memang Seperti yang saya sampaikan Belajar silat itu tidak terbatas Umur dan siapa Sebelum kita mulai koreografi itu Biasanya pemanasannya apa aja sih? Jadi biasanya kan Kita akan mulai dengan bagaimana kita bisa mengkontrol pukulan kita Jadi itu kita bilang safety-nya Bagaimana kita akan saling menjaga Supaya tidak ada cedera Antara yang penyerang dan diserah Jadi mukunya harus begini Ujungnya harus kelihatan Bukan awal-awal Tadi awal-awal kan Awalnya harus kelihatan Dan kalau ini terbalik Disini bebas dari mana saja Keluarnya Tapi ujungnya harus di sini Kalau di sini Nah kelihatan lebih bertanaga Coba saya lihat di kamera Kalau saya begini Tidak kelihatan seperti bertanaga Terus saya begini Kasih aja reaksi Saya mukunya begini Reaksinya lebih keras juga Kan seperti kena Harus kena Supaya apa? Supaya natural Kalau tidak kena Kalau di sini Anginnya masih terasa Terus tadi Kan Abah suka main banyak film Hollywood tuh kan Gimana perasaannya waktu lihat? Bangga banget Ya Punya ayah Aktor Ya bangga gimana Keren banget Jadi Ya Jadi motivasi saya buat Ingin Menjadi Lebih seperti Abah Apa yang bikin Pengen belajar silat awalnya? Sebenarnya Pengen belajar silat tuh Karena Ya dulu kan emang Aku kecil Kecil badannya Jadi sering kena Salah satu orang yang selalu kena bully Oh gitu Jadi Karena sering dibully itu Pengen belajar bela diri Pengen belajar bela diri Jadi Ya mumpung Ayah saya Guru Bela diri Ya Kenapa tidak Jadi Udah berapa lama sekarang belajar silatnya? Mungkin Mau Sepuluh tahun Ya mungkin Bukan sekarang juga sih Dari dulu juga Emang udah suka sama silat Karena Ya lihat Murid-murid Abah Belajar silat Keren Pas Demonstrasi Kayak Fightingnya Wah Bikin Pengen banget gitu Pernah main film juga? Pernah Ya tantangannya sih Acting Acting Soalnya Basic Saya belum Waktu itu belum tahu Acting itu kayak gimana Jadi ya Segimana Maunya Aku berekspresi aja Ya Lihat-lihat film Gimana cara Ekspresi marah Atau sedih Gimana cara Oh kayak gini Lihat di kaca Coba Lihat Ke Diri sendiri Kayak gimana Bukanya Bang 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 Tidak kenapa sih penting buat kita untuk melestarikan silat itu sendiri karena kan sebenarnya ada yang kalau sepuh-sepuh kita tetua kita sering bilang bahwa dalam dalam mempelajari silat itu jangan ditargetkan untuk berkelahi memang itu salah satu manfaatnya, tapi manfaat secara umum itu tentang bagaimana mensinkronkan badan kita dengan alam, dengan dengan lingkungan, bisa survival bisa survive tidak tentang apa yang menyerang kita tapi bagaimana kita bisa mengatasi suatu masalah, kan sebenarnya dalam perkelahiran itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah, secara fisik tapi juga secara mental ada bagaimana kita harus menentukan suatu arah kalau misalnya ada serangan lawan, kita harus punya dua kemungkinan, kalau berhasil kita tangkis bagaimana, kalau kita gagal menangkis bagaimana, akhirnya kalaupun kita gagal, kita tidak sok karena kita sudah pertimbangkan, oh ya kalau gagal ya kita sudah, gini aja kalau gagal akan begini, akan begitu nah itu yang, makanya cara cara beradaptasi seperti ini yang perlu kita tekankan dalam sewaktu kita belajar pencaksilat dalam silat, dalam silat tidak ada pelajaran mencelaki orang tapi membela diri, kan dan yang kita bisa aplikasikan dalam hidup juga kita tidak tidak harus mencari masalah tapi kalau ada masalah, kita coba selesaikan sesuai keperluan saja tidak terlalu dipaksakan dengan ada target lain kalau kita ngomongin film lagi nih ke depannya apakah Kang Cacep akan terus main film, inginnya atau gimana? karena kan sebenarnya film action atau film yang berhubungan dengan bela diri itu memang ada pasang surut tapi selalu konstan selalu ada penggemarnya juga apa semakin kesini kadang malah semakin meningkat karena dengan koreografi yang ditampilkan dibuat sekarang bukannya orang bela diri yang suka di luar bela diri pun senang untuk lihat nah jadi kita pun tetap mempersiapkan bahwa secara fisik dan mental bukan hanya ke saya tapi ke tim juga dan ke anak-anak bahwa kedepannya mungkin malah aktivitas kita di film akan lumayan lebih lebih apa lebih lebih dibutuhkan jadi dan ini kalau misalnya nih misal kalau misalnya silat itu mulai menghilang di budaya kita itu juga yang jadi pertimbangan kita kenapa kita mencoba mengkondisikan pencah silat dengan berbagai kurikulum yang kita coba update tiap waktu sekarang zamannya milenial dengan zamannya banyak gadget dan apapun selalu lewat media sosial kita pun harus sinkronkan dengan hal seperti itu jadi sering apa slogan slogan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita ke muridnya kesiswanya bahwa ikuti jamanmu jangan lupakan budayamu jadi ya budaya tetap harus kita bawa tapi zamannya harus sesuaikan biar apa ilmunya terus berkembang tidak hilang karena kalau kita bertahan dalam sistem yang lama ya hilang terbawa terkubur dengan gurunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati